selamat menikmati yang sangat berprestasi pastinya yang pasti masih muda juga lalu juga semangatnya tinggi dan juga menjadi salah satu icon dari kebupatan Sukung itu sendiri dan kali ini kita akan berbincang dengan Akang apa? Akang 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 Awif Randang selaku duta kesepteakunan sosial ini dari dira sosial ya berarti nah ini agak sedikit menarik kan biasanya kalau duta itu ada duta apa? duta literasi ada juga duta-duta duta pariwisata kalau sekarang ternyata ada duta kesepteakunan sosial nah berarti kan istilahnya ini ada setiak kawan dan sosial mungkin dari masyarakat kekutusan Sukung ini juga belum mengetahui secara detailnya ya sebenarnya kalau duta kesepteakunan sosial ini tugas pokoknya apa lalu juga mungkin secara umumnya tuh ngerjain dapak aja boleh digilasin atau dikenalin dulu ya kenalan dulu sama kurangan dulu ya teman-teman perkenalkan sama Pak Alif aku salah satu dari duta kesepteakunan sosial mungkin aku ceritakan sedikit sejarahnya ya boleh awal berdirinya memang waktu tanggal 20 Desember hari kesepteakunan sosial nasional disitu teman-teman di PSM sedang berbincang biasa gitu ya ngopi ngobrol-ngobrol asik lalu ada kepikiran ide buat bikin duta kesepteakunan sosial akhirnya di hari itu juga langsung diresmikan sama kantor dinas sosial dan dinas sosial pada tanggal 20 Desember di hari kesepteakunan sosial nasional akhirnya buatlah rekrutman alhamdulillah untuk pendaftar itu ada 70 lebih orang akhirnya dipilih untuk jadi finalis ada 20 orang dan untuk kategorinya itu ada 5 kategori ada duta kesepteakunan sosial wakilnya favorit berbakat sama finalis alhamdulillah saya mendapatkan kejuaraan sebagai juara duta kesepteakunan sosial oke jadi ini dari 70 finalis atau ini menjadi duta kesepteakunan sosial oke berarti memang ini adalah generasi pertama ya generasi pertama yang memang ini sangat mewakilnya teman-teman terutama kan ini ada dengan kesepteakunan sosial yang pasti yang namanya sosial berarti kan berhubungan dengan sesama sosialisasi atau sosialnya gitu jual sosialnya nah kalau dari duta kesepteakunan sosial sendiri program apa saja sih yang dilaksanakan setelah terpilih menjadi duta kesepteakunan sosial untuk programnya sudah disiapkan dari duta sosial namun memang untuk sekarang ini masih belum berjalan karena masih ada kesibukan juga dari pihak duta kesepteakunan sosial masih belum berjalan dengan semastinya oke akhirnya untuk apa ya untuk kedepannya ataupun program yang sekarang berjalan kita fokus di sosial media di sosial medianya kita bikin video-video edukasi ataupun berita-berita contohnya kemarin yang aku buat video tentang bencana alam gunung letus yang disana itu apa tuh di daerah Sulawesi Utara ya oke nah soal itu kan ada dampak negatifnya ya ada SO2 yang menyebar ke wilayah Jawa juga yang menyebabkan apalagi bahaya bagi apa sih pengalaman asma ya yang mengalami asma itu sangat berbahaya sekali apalagi untuk anak-anak akhirnya disitu ada apa ya mungkin dianjurkan untuk memakai masker setiap beraktifitas keluar kayak gitu kita fokus di sosial media di sosial media ya mungkin kedepannya juga bisa sampai mampir ke masalah oke dan selama menjabat menjadi duta kesterosial apa saja sih sukadukanya yang di alami selama bapak mengembangkan menjadi duta untuk sukadukanya pastinya pasti banyak dukanya juga kita bercerita yang dukanya dulu ya karena setiap organisasi itu perlu pengorbanan selain waktu biaya juga perlu dikorbankan dan yang paling susah itu mengatur teman-teman oke memang di organisasi pastinya banyak pikiran banyak otak banyak pendapat yang gimana caranya kita bisa menyatukan pikiran itu di satu organisasi agar organisasi organisasi itu bisa berjalan dengan semestinya yang sulit itu tantangan organisasi itu sih oke berarti itu dukanya ya kalau sukanya sempat teman kalau sukanya Alhamdulillah kita bisa lebih dikenal oleh orang-orang dapat teman baru apalagi kan ini duta kesediakan orang sosial dari dinasanya sendiri dina sosial sendiri apa yang mereka berikan apa dukungan apa yang diberikan terutama untuk program badi didat di tes pastinya dari gaya juga mereka memenuhi contohnya kayak waktu bulan ramah kemarin kita sempat melakukan program kerja yaitu seperti organisasi pada umumnya membuat bagi-bagi takil dan alhamdulillah itu juga dari di tes oke luar biasa ini salah satu pandangannya terlalu sambal juga terutama ini ada duta kesediakan sosial yang memang memiliki topoksi ini dari segi sosialnya lebih tinggi karena ini ada di bawah naungan dita sosial dan juga IPSL oke ada ini gak sih target tersendiri kedepannya terkait dengan program dita tes setelah sosial itu untuk target memang belum ada yang jelasnya karena kita masih banyak perbaikan juga dari open recruitment juga masih banyak apa ya koreksi evaluasi mungkin untuk generasi kedepannya saya harap ini bisa lebih jelas lagi bisa lebih terstruktur lagi cara perjalan organisasinya mungkin untuk generasi pertama masih coba-coba masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki juga untuk program kedepannya oke mudah-mudahan juga dengan hadirin generasi pertama eonok pasien menjadi basic yang menjadi dasar seperti misalnya tahun depan ada luta kesetakan 2024 24 ya akhir tahun ya berarti mungkin nanti juga ada teman-teman atau juga rekan-rekan yang berkontribusi bagi program-program dari luta kesetakan sosial oke ada harapan apa saja atau harapan bagi teman-teman untuk kamu teman-teman di kabupaten untuk harapan aku memang sekarang lagi permasalahan banyak pembulian juga apalagi yang sekarang lagi ramai ada pembulian dari pembuatan konten teman-teman pasti tahu yang soal anak kecil yang bercerita kepada konten kreator dia dibully ya oke yang itu tapi malah dijadikan bahan candaan oke itu teman-teman ataupun orang-orang yang bikin konten itu kayak mikir gak sih dia nanti di sekolah kayak gimana apalagi di dunia di dunia digital ini teman-teman anak cilgur udah pada media kan khawatir teman-temannya lihat video dia yang dijadikan pahancandaan malah nambah dibully kayak gitu harapan kita sih bisa saling menghargai sesama kawan bukan di sini setia kawan harus setia harus setia ya ketika kawan rumah itu harus dikuatkan kawan butuh harus dikansi tapi jangan butuh terus jangan butuh terus jangan butuh terus jalan butuh terus jalan butuh terus jalan butuh akan yang pasti juga buat program Duta Kesetekan Sosial ini terima kasih buat Alis juga ya mudah-mudahan juga program yang dilaksanakan oleh Dina Sosial dan IPSM ini bisa berjalan dengan baik juga dan juga lebih baik lagi sehingga sesama manusia sesama manusia ini sesama manusia ini kita bisa giwa sosialnya lebih tinggi lagi kekerabatan dan kesetiak kawarannya juga bisa lebih apa namanya bisa lebih solid lagi selain terima kasih terima kasih selaku Duta Kesetia Kawaran Sosial Kabupaten Sopit tahun 2023 2023 ya 2023 terima kasih juga di selalu kesilupannya kita tarik dulu untuk berbincang mudah-mudahan nanti kita bisa bisa berbarengan di kegiatan-kegiatan Duta Kesetekan Sosial Kamil Anorin dan kru yang bertugas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati